Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai YouTube ketemu lagi dengan saya Nurani Suwarto happy cooking untuk hari ini saya ingin membuat resep simple lagi ya teman-teman ini ada sambal tempe kemangi dan itu rasanya enak murah meriah ini rekomendit banget ya ini ya karena tempe dan juga daun kemanginya tuh enak dan juga tuh wanginya tuh seger banget ya ini cocok juga buat ide menu sehari-hari ya teman-teman dan untuk gimana cara membuatnya simak terus ya videonya sampai akhir untuk bahan-bahan yang saya sudah siapkan ini ada tempe dua bungkus ya ini tadi beli di pasar Rp5.000 dapat tiga ya teman-teman yang bungkusannya agak sedang aja ya kemudian ini saya potong-potong tempenya tapi tak tempenya ini walaupun Rp5.000 dapat tiga tapi saya makanya cuma dua buku saja ya kemudian saya potong-potong dadu ya ini jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil ya ini setelah semuanya dipotong kemudian saya sisihkan dan ini setelah semuanya dipotong ya kemudian saya sisihkan ya tempenya lalu daun kemangi saya menggunakan daun kemanginya ini satu ikat aja ya teman-teman kalau lebih suka lagi boleh ditambahkan lagi dan untuk stepan selanjutnya ini saya akan membuat bumbunya ya ini sudah saya siapkan chopper lalu ada bawang putih 3 siung bawang merah 5 siung cabai merah dan juga ada cabai rawit hijau ya ini untuk tingkat kepedasannya sesuai selera ya lalu saya tambahkan satu bungkus terasi kemasan kemudian dihaluskan ya dan untuk stepan selanjutnya ini saya sudah siapkan wajan kemudian beri minyak minyak panas saya masukkan tempe yang sudah dipotong-potong tadi ya potong-potong dadu kemudian goreng dengan menggunakan api sedang ini setelah beberapa saat ya teman-teman tempenya sudah kuning keemasan goreng tempenya jangan terlalu lama ya sebentar aja ya teman-teman karena nanti juga mau dimasak lagi ya ini sudah kuning keemasan kemudian saya angkat lalu ditiriskan ya ini tempenya dan ini minyaknya untuk menumis bumbunya saya kurangi ya saya menggunakan sedikit aja saya masukkan bahan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya nah chopper kemudian saya aduk-aduk sampai tercampur merata ya ini aroma terasinya sudah wangi banget ini ya teman-teman ini saya aduk-aduk masih tetap ini dan tumis bumbu sampai benar-benar matang dan mengeluarkan aroma wangi supaya tidak bau langung atau bau bumbu mentah ini saya masukkan gula merah, garam dan juga penyedap ini semuanya bisa disesuaikan ya teman-teman untuk banyak atau sedikitnya ya penggunaan gula garam dan penyedapnya kemudian ini saya aduk-aduk lagi tumis bumbunya ini sampai benar-benar matang ya teman-teman karena ini ada cabai rawit hijaunya ya nanti kalau tidak matang baunya langung banget ini bumbunya sudah matang ya kemudian saya masukkan tempe yang sudah di goreng tadi kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata ini saya tambahkan dengan sedikit air ya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya yang belum subscribe, subscribe ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap video ada notifikasinya dan insya Allah ada menu-menu dan resep untuk setiap hari ya teman-teman ini ditunggu sampai kadar airnya menyusut ya dan ini sudah matang ya teman-teman ini saya masukkan daun kemanginya yang terakhir setelah daun kemanginya dimasukkan ini jangan lama-lama ya sebentar aja nunggu kemanginya layu aja kemudian diangkat ya ini aromanya benar-benar wangi banget tercampur merata ya ada bau terasi, bau kemangi lengkap sudah ya teman-teman ini aja sudah cukup ya gak usah pakai lauk lain ya dan jangan lupa untuk dites rasa ya apa yang kurang boleh ditambahkan untuk penggunaan gula, garam, dan penyedapnya karena setiap orang itu mempunyai rasa dan selera masing-masing ya teman-teman ini bungunya sudah matang semuanya tempe sudah matang kemudian saya angkat kemudian siap untuk disajikan dan ini hasilnya ya teman-teman sambal tempe kemangi membuatnya sangat mudah sekali dan rasanya tuh enak banget ini mudah, simple, dan juga tuh enak ya apalagi makannya sama nasi hangat dan cocok juga buat ide menu sehari-hari saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir selamat mencoba dan happy cooking wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba Terima kasih.